Hai guys, kembali lagi di Youtube aku, saya Janeth So, di video kali ini aku bakal membahas nih ya Bentar aku nyontek dulu Perawatan rambut setelah bahan kimia ya Entah itu kimia smoothing, entah itu kimia bleaching Pokoknya rambutnya rusak, tapi gak rusak banget ya Nah, misalkan kalau kamu rusak banget nih Atau rambut krus dan berjeli Kamu boleh nonton video aku sebelum ini Karena aku udah jelasin disana ya Tapi kalau rambut kamu udah membaik Kamu boleh lanjut video aku ini ya Jadi, gak mau basah-basi Langsung subscribe, like, comment, share Juga, oke, cinta Jadi, yang pertama adalah kamu wajib menggunakan shampoo Nah, shampoo yang aku pakai menggunakan si Makarizo Seperti biasa ya Jadi, kecintaanku banget ya Nih, oke Semua link, by the way, sudah aku taruh di deskripsi Silahkan di-check saja ya Ini aku udah sering banget ya pakai shampoo ini Karena memang hasilnya sebagus itu Dan wanginya enak banget Apalagi kiwi Oh ya, kalau kalian penasaran kenapa aku vibes-nya berubah Dan kenapa aku bercatok-catok cantik ini ya Ini semuanya sudah ada jawabannya di video aku sebelum-sebelumnya Di-check saja ya Pokoknya bajunya warna pink gini guys ya Nah, aku mau kasih tips Cara sampuan yang benar ya Yang pertama, itu wajib banget kan Kita yang namanya basahin rambut By the way, jangan salvok Lagi dan lagi Aku habis hitamin rambut Ceritanya ada di video sebelumnya ya Jadi, basahin dulu rambut kamu Setelah itu kamu tuangin shampoo ya Dan aplikasiinnya di kulit kepala aja Setelah itu gosok-gosok kulit kepala kamu Ya, sampai sekiranya rambut kulit kepalanya itu udah bersih banget Nah, setelah itu bilas bersih Jangan sampai ada produk yang masih menempel di kulit kepala Karena bakal bikin berketombe Setelah itu, peres rambut kamu ya kan Peres rambut kamu Jangan sampai ada sisa-sisa air yang masih mengucur Ya, sisain kelembapa Setelah itu kamu pakai yang namanya krimbat Nah, sebenarnya Hermas ya Aku dulu itu pakai Hermas itu macam-macam Tapi sekarang aku lebih fokus ke krimbat ya guys Tapi sebenarnya Hermas itu paling atasnya banget ya Buat ngerawat rambut Tapi aku pakai krimbat karena memang gampang dicari Dan murah dan isinya banyak sasetan ya Aku pakai yang namanya Makarizo ya Makarizo itu cuma satu sasetnya 15 ribu Kamu bisa beli di supermarket terdekat Kamu nggak susah-susah carinya ya Tapi kalau memang kamu punyanya Hermas ya silahkan Punya produk lainnya pun silahkan ya Terus kamu aplikasiin di rambut Kamu secara merata jangan sampai ada space Rambut batang kamu yang tidak terkena Wah sedih banget sih itu ya Terus setelah itu Oh iya, kalau mau pengen lebih bagus lagi Krimbatnya kamu campurin yang namanya Vitamin oil Ya, dikit aja kayak beberapa pump Vitamin oil mah bebas ya Kalau aku pakai si L'Oreal L'Oreal nih guys ya Tinggal di pump, pump, pump Terus di gini-ini ya Udah, tinggal di ratain aja Kalau mau lebih gampangnya diaduk di mangkuk Ya, dijadikan satu kelimbat sama hair oil Udah guys, terus didiemin Selama 10-15 menit Setelah itu bilas bersih Nah, setelah udah bilas bersih Terus kamu handuk-handukin rambut kamu Kamu peras-peras rambut kamu Pokoknya sampai airnya itu udah menghilang Atau air yang ada di rambut kamu Tidak mengucur lagi ya kan Setelah itu wajib pakai vitamin oil lagi ya Mau L'Oreal, mau vitamin apapun Yang sekiranya, oh ini aku suka banget sama vitamin ini Silahkan pakai aja ya Aku pakai L'Oreal, tinga, dan sampai ujungnya Ya, setelah itu Kamu mau ngeringin pakai hair dryer Silahkan bebas Tapi aku saranin hair dryer-nya itu yang dingin aja Kamu kan mau pakai catokan lagi Masa udah pakai hair dryer panas Pakai catokan lagi panas Aduh, kasian banget rambutnya ya Jadi usahain ada salah satu yang gak kamu pakai gitu loh guys ya Jadi hair dryer-nya dingin Atau gak, kalau gak punya hair dryer Dingin ya, kalau pakai kipas gitu ya Terus, kalau mau catokan nih Ya kan, kamu udah keringin rambut nih Setelah kamu keringin rambut, kamu mau catokan Nah, catokannya itu pakai lagi vitaminnya di ujung rambut ya guys Di ujung rambut ini kamu pakaiin ya Supaya ini tuh terprotek banget Terlindungi banget Karena di bagian sini kan dia udah lama banget hidup tuh Dibandingkan sini Kalau dia kan, kalau di sini kan dia baru banget hidup ya Virgin Baru banget hidup, baru banget dia melek gitu kan Kalau di sini, daerah sini dia itu udah lama hidup Udah tua, rentan Ya, jadi wajib banget dibanyakin di bagian sini Pas mau catokan Dan terakhir, kalau kamu lagi mau beraktifitas Setelah beraktifitas, berkegiatan Semprotin Hermes ya Ini opsional aja mau pakai mau gak bebas ya Karena Hermes itu Ada yang fungsinya itu buat menghilangkan bakteri-bakteri Di rambut kamu ya Jadi biar lebih maksimal banget gitu lah Ngerawatnya ya Mau pakai gak pakai juga bebas banget Dan aku jelasin untuk terakhir kalinya ya Bahwa kamu harus shampooan ya Setelah shampooan, kamu menggunakan cream bud Dengan dicampurin hair oil ya Atau masker dicampurin Masker rambut dicampurin dengan hair oil Bebas banget Setelah itu Setelah kamu udah menggunakan cream bud Yang pastinya udah dibilas Dan udah dikeringin ya Setelah udah rambutnya udah lembab-lembab Basah kering-kering gitu Baru aplikasiin vitamin ya Terus kalau udah dikeringin Dan mau dicatok Kasih vitamin lagi ya Terus kalau mau habis berkegiatan Hermes ya Udah itu aja urutannya Ingat catok gak boleh panas-panas 120, 130, 150 Masih oke banget ya Udah berkegiatan Gik Terima kasih. 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 Terima kasih.